Pancasila, diperas Eka Sila menjadi Trisila itu tidak ada. Tidak dikenal di dalam tata hukum kita, tetapi dikenal di dalam sejarah kita. Nah, oleh sebab itu, lalu rancangan undang-undang BPIP itu kemudian menyatakan begini. Pasal 1, butir 1, menyatakan Pancasila adalah Pancasila sebagaimana dilahirkan atau ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya 1, ketuhanan yang maesah, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Sudah dikunci dengan itu. Nah, sekarang silakan, itu sikap pemerintah berdasar peraturan perundang-undangan yang ada. Tidak ada tuh kalau pemerintah kok menyembunyikan sesuatu ini diam-diam nanti disahkan lagi. Eka Sila dicabut lagi, itu kalau Anda mau mengunci, agar Pancasila tidak diubah-ubah, sekarang itu, rancangan undang-undang BPIP bunyinya begitu. Bahwa Pancasila itu tidak ada yang lain, hanya itu. Yang lain itu adalah sejarah. Sama kedudukan nilainya, Eka Sila, Trisila itu. Sama dengan pidato tentang Tiagam Jakarta. Sama dengan pidato tentang integralistik dari Supomo. Sama dengan pidato, dengan kalau, apa namanya, yang dikatakan, yamin kalau memang betul. Sama nilainya dengan itu. Masukkan ketika sebuah rancangan ideologi kita, itu akan dirumuskan. Jangan lupa. selamat menikmati